Belakangan ini hubungan asmara pemain utama anak jalanan RCTI yakni Natasha Wilona dan Steph. William memang tengah gelanda gosip yang tak sedap. Bahkan jalinan asmara yang telah dibina keduanya selama dua tahun tersebut dirumorkan putus. Bahkan sang kekasih yakni Natasha Wilona sendiri mengaku bingung dan penasaran dengan pihak yang telah menyebarkan gosip yang mengabarkan bahwa hubungan dirinya dan Stephen William telah kandas menanggapi rumor yang tidak tahu dari mana asalnya tersebut. Pemeran Reva di anak jalanan RCTI ini mengaku jika kini hubungan asmaranya dengan Stephen William biasa-biasa saja. Bahkan Natasha Wilona mengaku bahwa ia tak ingin ambil pusing dengan gosip yang tidak jelas tersebut. Meski begitu, Natasha Wilona sangat berharap jika nantinya isu putusnya hubungannya dengan Stephen William tidak sampai berkembang lebih luas. Bagi Natasha Wilona yang mengetahui tentang status hubungannya dengan sang kekasih adalah dirinya dan juga Stephen William. Terlebih selama ini yang menjalani proses pacaran adalah dirinya sendiri. Kabar putusnya hubungan Natasha Wilona dan Stephen William ini sudah berembus lama. Bahkan kabar ini marak terdengar setelah hadirnya pemain baru yang jadi pihak ketiga dalam hubungan Stephen William dan Natasha Wilona dalam syuting anak jalanan RCTI. Bahkan sosok Cutmei Rizka juga sempat digadang-gadang menjadi salah satu orang yang menyebabkan kandasnya hubungan Natasha Wilona dan Stephen William. Sejak kabar putus tersebut beredar, Natasha Wilona pun menyangkalnya dan memberikan penjelasan yang mengatakan jika hubungannya dan Stephen William baik-baik saja, namun sayang, konfirmasi hanya datang dari pihak Natasha. Sedangkan Stephen William sendiri terlihat susah untuk dimintai konfirmasi. Meski begitu, pihak manajer Stephen telah mengkonfirmasi jika saat ini hubungan yang dijalani oleh Natasha Wilona dan Stephen William masih berjalan baik. Bahkan beberapa waktu lalu keduanya masih menampakkan foto bersama. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.